Dan dari kejadian ini menewaskan seorang pekerja bangunan yang tewas saat bekerja. Selamat siang Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Sekolah Ulil Albab yang berlokasi di jalan Lumban Meranti di kawasan Sako. Ini sekolah Ulil Albab Palembang yang kemarin tiba-tiba roboh sekitar waktu sebelum sholat maghrib. Bisa kita lihat untuk situasi saat ini kerja bangunan dan juga warga sekitar masih membereskan barang-barang sisa yang bisa dievakuasi dari reruntuhan bangunan. Dan juga bisa kita lihat garis polisi masih tetap terpasang di sekitar lokasi robohnya bangunan. Untuk diketahui sekolah ini memiliki tiga lantai. Dan dari kejadian ini menewaskan seorang pekerja bangunan yang tewas. Yang saat bekerja sedang memasang kusen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan juga dari informasi yang kami himpun bangunan ini tidak memiliki IMB. menurut keterangan dari camat bangunan sekolah ini belum punya izin bangunan selain sekolah yang roboh dari kejadian ini juga berdampak ke salah satu rumah warga yang rumahnya ada di sebelah bangunan sekolah itu sebelah situ, tribuners itu kamar yang tertibu itu kamar ada juga yang luka-luka dari situ selamat menikmati selamat menikmati alat berat juga belum datang jadi selagi menunggu alat berat warga sekitar sudah mulai membereskan beberapa barang-barang yang bisa diangkut atau dibersihkan terlebih dulu selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih